Intro Pakailah waktu wanukra Tuhan Hidupmu singkat pakaikan kembang Mana benda yang kekal di hidupmu Hanyalah hasil tak akan lekang Tiada yang bakar di dalam dunia Segala yang tidak pun akan layak Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Suku bernilai dan tinggal tetap Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan Dalam rangka masa prapaskah Mempersiapkan hati dan diri kita Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Persiapan apa yang sudah kita lakukan Selain berdoa dan melakukan pekerjaan sehari-hari Maka belajarlah dari firman Tuhan Bagaimana kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas wassal 16 Ayat 19 sampai dengan 31 Peristiwa tentang Lazarus dan orang kaya yang Sombong, orang kaya yang tidak memberikan perhatian kepada orang miskin Kita akan bersama-sama berdoa Tuhan Yesus ajar kami melihat perbuatan sikap diri kami Seringkali kami bisa mengkritik orang lain Tetapi kami tidak mau dikritik Oleh karena itu bukalah hidup kami di hadapan Tuhan melalui firman Agar kami sadar dan kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan engkau yang kedua kali Kami mempersiapkan dalam masa prapaskah Bukan untuk menyambut peristiwa pasca saja Tetapi menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Oleh karena itu curahkan roh kudusmu Berfirmanlah dan kuasai kami dengan kebenaran firman kehidupan Berkati hambamu Supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru Katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Selain daripada itu Di antara kami dan engkau Terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelah ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu dan saudara-saudara Kita membaca bagian dari firman Tuhan Bagaimana Lazarus yang miskin yang penuh dengan luka-luka Borok-borok itu minta makan pada orang kaya Tapi orang kayanya tidak kasih Lalu lahirnya Lazarus cuma makan dari sisa-sisa Dari sisa-sisa yang jatuh dari meja pesta atau meja Tuhan Kaya tadi Nah kemudian dikatakan dua-dua meninggal Rasarus yang miskin berada dalam pangkuan Allah Bapak Meskipun dia lemah secara tubuh Tetapi dia orang yang kuat secara iman Oleh karena itulah dia diterima dalam kerajaan surga Sementara orang kaya itu tidak pernah percaya akan keselamatan dari Yesus Oleh karena itulah dia juga akhirnya menempuh jalan hidupnya Kekayaannya tidak berlaku untuk dirinya Kekayaannya tidak berlaku untuk dia bisa membeli surga Nah kita akan bilang bahwa kita ini orang Kristen Sudah percaya pada Yesus Pasti masuk surga nanti dulu Sikap hidup kita ini bagaimana Ada sebuah ilustrasi atau perumpamaan yang mau menyadarkan kita Walaupun mungkin Anda bisa mengatakan Wah itu tidak pas, tidak betul Tetapi biarlah kita akan dinasehati oleh firman Melalui ilustrasi ini Karena ini akan sangat membantu kita Menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara Ada seorang Bapak pekerja keras Sejak muda sampai berumah tangga Dia kerja keras Lalu dia memiliki harta dunia Setiap hari dia makan enak Kadang-kadang saja makanannya tersisa dan terbuang Dan yang sisa-sisa itu sama dia tidak boleh dibuang begitu saja Apalagi dibuang begitu saja itu memang tidak boleh Yang sisa kalau masih bisa dimakan Maka itu akan diberikan kepada karyawannya Pembantu rumah tangganya Lalu kalau sisanya masih banyak Dia akan simpan besok dia masih mau makan lagi Jadi memang orang ini agak pelit Mungkin dari pelitnya itu dia jadi kaya kali ya Tapi kita mau lihat sikapnya Sikap terhadap sesama Meskipun dia itu sudah kaya raya Rumahnya bagus dan besar Mobilnya banyak Lalu hartanya juga banyak Dia bisa makan apa saja yang dia inginkan Jalan-jalan keluar negeri adalah bagian dari kehidupannya Dan dia tidak kekurangan apapun bersama dengan istri dan anaknya Tapi memang istri dan anaknya itu mempunyai sikap hidup iman yang lain Artinya meskipun bersama di dalam Yesus Namun sikap hidup mereka itu lebih ramah Lebih baik terhadap sesama Beda dengan sang bapak Karena bapaknya mengatakan aku yang kerja Aku yang capek Jadi aku harus menghargai hasil keringatku Nah memang dia betul-betul menghargai Kalau untuk karyawannya apalagi karyawan rendahan itu ya Wah dia kasih makan pelit banget Kalau ada tamu-tamu yang berkaitan dengan bisnisnya Ya bolehlah dia traktir gitu Tapi itu pun dia tidak akan mentraktir dengan kemewahan yang berlebih Untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau berlebihan Dia suka makan di rumah makan Tetapi dia milih juga yang murah, yang banyak, yang enak Jadi dia bilang alah gak usah ase-asenan lah Yang pokoknya enak, murah, oke Itu saja Memang dia agak pelit orangnya Nah istri dan anaknya gak mau Mereka kadang-kadang ya pergi ke rumah makan mewah Untuk menikmati kehidupan Tapi mereka juga membagi berkat kepada sesama Istri dan anaknya ini Kalau lihat bahwa suaminya memberikan pada karyawan itu Makanan-makanan sisa yang sudah Ya katakan tidak layak tinggal separuh-separuh itu Istrinya diam-diam menambah Atau memberikan yang baru Dia bilang sama pembantunya sudah itu yang Sisa-sisa bapak itu kasih saja untuk Ayam, untuk anjing yang mereka miliki Kamu saya kasih ini Nanti bapak tahu marah, udah gak apa-apa Nanti bapak buka kulkas Kan yang sisa masih ada, bu, sudah itu tanggung jawab ibu Nah pembantu itu sangat berterima kasih Kepada istri dan anak-anak dari orang kaya ini Berjalannya waktu Akhirnya usia menjadi tua Dan bapak ini akhirnya meninggal Lalu gak lama kemudian Istri meninggal juga Tinggal anak-anak menantu cucu yang masih hidup Nah yang menarik adalah peristiwa Yang mau saya katakan sebagai cerita ini Adalah di dalam kerajaan surga Bapak ini karena rajin kebaktian Kasih persembahan Dia percaya Yesus Dia diterima di surga Nah istrinya juga Tetapi dipisah tempatnya Nah kalau dipisah Ya istrinya itu tempatnya jauh lebih indah Jauh lebih bagus Nah suaminya bilang Lah itu istriku disana Lah aku disini Lalu malekat-malekat mengatakan Iya tempatmu memang disini Apa yang sudah kamu tabur Itu yang kamu tuai Apa yang kamu berikan pada sesama Itulah yang kamu nikmati disini Istrimu itu seorang yang ramah Yang penuh cinta kasih Penuh kebaikan Terhadap orang-orang miskin Terhadap orang sakit Terhadap orang tidak mampu Orang papa Dia sangat royal Dia sendiri menghemat Dia bukan orang yang sangat royal untuk dirinya Kamu tahu bahwa sebagai istri Seorang pengusaha yang kaya seperti kamu Dia tidak pernah berfoya-foya secara berlebihan Kalaupun dia jalan-jalan keluar negeri Bersama kamu Dia kan tidak pernah beli Macem-macem barang yang tidak kepakai Apalagi yang mahal-mahal cuma untuk gengsi Dia perhitungkan semua Hasil yang dia dapatkan dari anda sebagai suami Bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain Dia mau menikmati Tetapi juga dia bisa membagi kepada orang lain Supaya orang lain bisa menikmati berkat dari Tuhan Itu sebabnya Tuhan memberikan tempat yang sangat bagus Karena disitulah dia menerima kelayakan dari hidupnya Berapa kali dia mau beli baju saja Ketika tiba-tiba ada telepon dari temannya yang mengatakan Aku butuh dana untuk sakitnya anakku Untuk suamiku yang sakit Untuk suamiku yang tidak kerja dan sebagainya Aduh, betulnya istrimu itu sudah kepingin Sekali baju itu Memang agak mahal Tapi akhirnya dia tidak jadi dengan melegakan hati Melegakan diri dan berkata Tidak apa-apa Aku masih bisa pakai yang lain Dan dia berikan dana itu untuk orang yang membutuhkan Itu sebabnya sekarang dia berpakaian sangat indah Pakaian surga Yang tidak ada tandingannya Karena dia mau berkorban untuk sesamanya Lihatlah apa yang dimakan istrimu Semua makanan yang utuh Yang baik Sementara kamu ini hanya mendapatkan sisa Kenapa? Karena kamu dulu kalau memberikan pada orang lain juga sisa Sisa yang kamu makan Kamu katakan ini masih bersih, tidak apa-apa Buat pembantu Nah itulah yang kamu nikmati sekarang Sebab kamu juga memberikannya kepada orang lain seperti itu Kamu di dunia ini selalu memberikan roti kecil kepada sesamamu Tapi istrimu selalu memberi makan cukup Nah sekarang makanlah roti kecil ini Lalu tinggallah di tempat seperti ini Karena itulah yang sudah kamu perbuat Lalu Bapak Kayani mengatakan Kalau gitu saya mau pulang ke dunia lagi aja Hertaku di dunia sangat banyak Malaikat berkata Boleh Kamu bisa kembali ke dunia Tapi jangan harap bisa kembali ke sini Karena ketika kamu pulang sampai di dunia lagi Kamu benci dan marah kepada Tuhan Allah Di dalam Yesus Karena kecewa Lalu kamu akan meninggalkan dia Dan kamu akan hidup dengan cara yang salah Maka ngerakalah yang akan menjadi bagianmu Ingat banyak orang kaya memang disana Karena mereka semua mencemoohkan Memasa bodohkan orang miskin Tetapi orang miskin yang imannya sangat kuat Di hadapan Tuhan Dia diterima Ingat peristiwa Lazarus dan orang miskin Nah kamu silahkan pilih Lazarus bukan orang kaya Orang kaya ini juga tidak memperhatikan orang miskin Lalu apa yang terjadi Saat ini kamu menikmati Apa yang sudah kamu lakukan di bumi Orang kaya sama sekali tidak layak masuk kerajaan surga Orang kaya dalam firman Tuhan Bersama dengan Lazarus Tapi Lazarus diterima karena imannya Setia kepada Tuhan Nah lalu sekarang kamu juga cukup baik Karena kamu rajin Kebaktian Masih bisa berdoa dan sebagainan Tapi sikap hidupmu Tidak menyatakan kasih Allah Berbeda dengan istrimu Dia bisa menikmati surga yang sepenuhnya Sejarah-sejarah memang peristiwa ini kita tidak tahu Surganya dibagi-bagi apa tidak ya Tetapi yang penting itu adalah Nasihat dari firman Tuhan bagaimana sikap hidup kita Kalau kebetulan memang surganya dibagi-bagi Celaka kita Tapi kita tidak mau celaka Bukan karena surga yang dibagi Melainkan kita sudah menerima kerajaan surga yang indah Maka berperilakulah Sebagai putra-putra dari Allah Bapak di dalam Yesus Penuh cinta kasih, penuh kebaikan, tidak ada kepelitan Penuh dengan kemurahan Penuh dengan kebijakan Penuh dengan kasih sayang Terhadap keluarga dan terhadap sesama Jangan cuma memberi sepotong roti Kalau Anda bisa memberi roti yang besar Berikanlah Maka Anda juga akan bahagia Melihat tetanggamu Bisa makan dengan lahap dari roti yang tidak kurang Bisa melihat membantumu Menikmati makan yang enak Yang bukan sisa tetapi makan yang layak Bagi seorang manusia Menikmati kesuka citaan surga Ketika orang memandang Anda sebagai orang yang penuh dengan belas kasih Dan disitulah Tuhan juga akan berbelas kasih kepada saudara Jadi biarlah firman Tuhan ini Akan menolong kita memasuki hari ini dan hari yang akan datang Menyebut kedatangan Tuhan Yesus Jangan sampai kita cuma terima sepotong roti Karena yang kita berikan cuma sepotong roti kecil Tapi marilah kita terima surga yang besar Dan sesungguhnya Tuhan sudah mengharuniakan Pertahankan itu Jangan karena keserakahan Kita akan kehilangan kemuliaan surgawi Selamat berkarya Tuhan memberkati firmannya Amin Mari kembali kita akan berdoa Tuhan Yesus memang seringkali kami dilanda ketakutan Oleh karena itu kalau kami memberi kepada sesama Kami memberi dengan asal-asalan Bahkan yang paling kecil Persembahan kepada Tuhan juga Persembahan yang paling sedikit Karena kami takut, kami khawatir Kami tidak bisa hidup layak hari esok Apalagi di tengah kehidupan dunia setara ekonomi Yang sedang susah ini Peperangan menjadikan salah satu sumber ekonomi yang susah Namun sebetulnya ada banyak masalah lain Dan oleh karena ketakutan kami itulah kami tidak mau berbagi Ajarkan kepada kami untuk bersyukur dan berbagi Supaya pada saatnya ketika kau datang Kami ditempatkan di dalam kerajaan surga yang mulia Berkaryalah dalam diri kami Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Jangan mengingatkan waktu Hibu Hibur dan polonglah yang berkelu Biarlah lampu mu terus bercahaya Muliakanlah Tuhan di hidup Tidak ada yang bakal di dalam dunia Segala yang tidak mudahkan lainnya Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh berkh куда-lalu banyak sekolah壤 Karya cerimu demi Tuhan Yesus, kau dihargai menaruhnya, kasih yang sudah kau kabur di dunia, nanti kau kuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasihmu demi Tuhan Yesus, suku berbilai dan tinggal tetap.